Jumat pagi 1 Juli 2022, rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPD Bungo Martudis AMD yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Jumiwan Aguza. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Bungo Haji Masyuri SPME, Wakil Bupati Bungo Haji Syafruddin Dwi Aprianto, Unsur Forkopindah, Stam Ahli Bupati, Kepala OPD, para kabak, para jamat, serta perwakilan dari instansi vertikal. Penyampaian kata-kata fraksi tersebut dibacakan oleh Al Jufri, semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bungo ini menyetujui ranjangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Tetapi hanya ada catatan sedikit yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bungo diantaranya pengelolaan aset di mana sampai sekarang ini pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Bungo kurang teratur. Dari maka itu kami minta kepada Bupati Bungo agar memerintahkan Kepala OPD untuk meneterapi aset pemerintah Kabupaten Bungo. Di tempat yang sama, Bupati Bungo Haji Masyuri SPME mengatakan bahwa kata akhir dari seluruh fraksi menerima dan tentu ada masukan-masukan yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti. Tentu itu menjadi pencatatan penting bagi kami untuk kita tindak lanjuti. Tentu itu menjadi pencatatan penting bagi kami untuk kita tindak lanjuti. Kemudian kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, pimpinan, dan seluruh anggota. Dan telah memberikan saran, pendapat, sehingga untuk perbaikan perbuatan dalam perusahaan BPD ke depan. Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, pimpinan, dan seluruh anggota yang telah memberikan saran, pendapat, sehingga untuk perbaikan dalam perlaksanaan BPD ke depannya. Kontributor BTV Okta melaporkan dari Bungo.